Pesan pribadi kita bisa dibaca orang lain? Duh, serem ya? WhatsApp jadi sorotan lantaran di tuding membaca pesan yang dikirimkan para penggunanya. Layanan perpesanan yang digunakan oleh miliaran orang di seluruh dunia ini nyatanya tidak bersifat pribadi seperti yang dikatakan Facebook. Padahal, Facebook sering memuji privasi dan perlindungan enkripsi end-to-end yang dimiliki WhatsApp. Dengan enkripsi end-to-end ini, pesan yang kamu kirimkan di layanan milik Facebook ini hanya dapat diakses oleh kamu dan penerima pesan. Sehingga WhatsApp dan pengguna lain di luar percakapan seharusnya tidak bisa melihat isi pesan yang dikirimkan. Nyatanya, menurut laporan ProPublica Selasa 7 September 2021, ada beberapa keadaan di mana Facebook dan WhatsApp bisa membaca pesan penggunanya. WhatsApp disebut memiliki lebih dari seribu karyawan kontrak di Austin, Texas, Dublin, dan Singapura untuk memeriksa konten pengguna. Salah satu perwakilan Facebook mengatakan bahwa karyawan kontrak tersebut memiliki tugas untuk meninjau pesan yang dilaporkan oleh pengguna. Para karyawan kontrak ini menggunakan software khusus Facebook atau AI untuk melihat laporan tersebut. Mereka dapat menyaring jutaan pesan, foto, atau video yang dilaporkan oleh pengguna dan diteruskan ke sistem AI untuk memutuskan apakah konten tersebut melanggar atau tidak. Karena WhatsApp dilindungi oleh enkripsi end-to-end, karyawan kontrak hanya bisa melihat konten yang telah dilaporkan pengguna. Sehingga menurut Facebook dan WhatsApp, hal itu tidak sama dengan menyalahi aturan enkripsi. Namun, laporan ProPublica mengatakan bahwa sistem pelaporan tersebut sama dengan melanggar privasi pengguna WhatsApp. Hal itu dikarenakan sistem AI yang dipakai juga bisa mengumpulkan informasi tambahan seperti nama dan foto profil grup WhatsApp yang diikuti pengguna, nomor telpon, pesan status, bahasa dan zona waktu, ID unik ponsel dan alamat IP, dan lain-lain. Menanggapi laporan ProPublica, juru bicara WhatsApp di Facebook mengirimkan pernyataan lain bahwa pengguna bisa menggunakan fitur report untuk melaporkan penyalahgunaan dan pesan tersebut akan langsung diteruskan ke Facebook. Namun, akan ada pesan baru antara pengguna dan moderator yang terlindungi dengan enkripsi end-to-end, sehingga moderator hanya bisa membaca pesan yang dilaporkan. Terima kasih. Terima kasih.